Sebulan di penjara, Ferry Irawan ancam laporkan balik Fena Melinda. Persoalan rumah tangga Fena Melinda dan Ferry Irawan hingga kini tak menemui titik terang. Ferry Irawan pun hingga saat ini masih mendekam di Mapolda, Jawa Timur Gegara dilaporkan Fena Melinda atas tudingan melakukan KDRT. Meski demikian, Ferry Irawan tak mau tinggal diam menerima nasib begitu saja setelah dipenjara sejak tanggal 16 Januari tahun 2023 silam. Bahkan baru-baru ini ia mengancam Fena Melinda untuk memenuhi permintaannya. Jika tidak, Ferry Irawan tak segan-segan akan melaporkan Fena Melinda ke polisi. Demi melaksanakan tujuannya, Ferry Irawan yang masih berada di dalam tahanan pun meminta bantuan kepada Sunan Kalijaga, kuasa hukumnya. Dari minggu lalu Mas Ferry Irawan ada menulis surat kepada saya, memberikan kuasa untuk memberikan upaya-upaya termasuk upaya hukum keras. Dalam hal ini melaporkan Fena apabila apa yang diminta oleh Ferry tidak diberikan oleh Fena, ucap Sunan Kalijaga dilansir dari Tribun Seleb, Senin, tanggal 20 Februari tahun 2023. Ferry menyerahkan sejumlah lis yang harus dipenuhi oleh Fena Melinda. Kendati demikian, Sunan tak menyebut dengan jelas apa saja isi lis yang diberikan oleh kliennya. Ia mengaku saat ini lis dari ayah sambung Ferel Bramasta itu sedang dipersiapkan. Jadi saat ini sedang kami persiapkan apa-apa saja. Mas Ferry kemarin kasih saya lis daftar, sambungnya. Jika Fena tak memenuhi permintaan Ferry, aktor berusia 45 tahun Tasegan akan melaporkan sang istri ke pihak berwajib. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!